Al-Fatihah 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 Tapi kita masih diberikan kesehatan Senantiasa bisa beraktifitas Seperti biasanya Masih bisa hidup Nyaman Sebenarnya kita itu Bisa saja Tiba-tiba Meninggal Tapi Allah tetap kasih nikmat hidup kepada kita Tujuannya apa? Berarti kalau kita Kata Imam Ghazali Kalau misalkan kita masih dikasih hidup Kita masih dikasih hidup Berarti sebenarnya Bekal kita itu belum cukup Allah masih kasih kesempatan buat kamu tobat Buat memperbaiki diri Makanya itu harus disyukuri Belum lagi nikmat aman Dimana Sudah kita ketahui bahwasannya Saudara-saudara muslim kita Di Palestina kan Terus Tetap ada perang Para mujahid-mujahid Mempertahankan Masjidil Aqsa Yang dimana itu adalah milik Umat Islam Jadi mereka itu mempertahankan Bukan mempertahankan Palestina Tapi mempertahankan Masjidil Aqsa Seperti itu ya Yang dimana disitu adalah Ya udah Itu milik Islam Jadi bukan semata-mata Mereka itu membela Palestina Tapi mereka itu Benar-benar membela Palestina Maka sudah seharusnya kita ini Menyukur dan nikmat Karena kita tinggal di Indonesia Dengan nyaman Seperti itu Dan tak lupa juga Kita berterima kasih Kepada mujahid-mujahid Yang ada disana Ya bentuk terima kasihnya Banyak sekali Teman-teman bisa mendoakan Bisa berdonasi Atau yang mau berangkat Berangkatlah ke sana ya Ke Palestina Silahkan Itu kan barangkali Ada yang mau Seperti itu Ya Nah Sandi Berkesimpulan Bahwasannya Sebaik-baiknya Menyukur dan nikmat Allah Itu adalah Berusaha bermanfaat Untuk diri kita sendiri Dan berusaha Bermanfaat untuk orang lain Karena Rasulullah kan bilang Fairness and valuminas Jadi sebaik-baiknya Masjidil adalah Yang bermanfaat Untuk orang lain Coba tanya pada diri sendiri Saya sudah bermanfaat Untuk orang lain Atau belum Saya sudah bermanfaat Untuk diri saya sendiri Atau belum Pada hari ini Kalau misalkan Belum Teman-teman Rencanakanlah Besok Saya besok Pokoknya harus bermanfaat Untuk orang lain Entah itu mau ngapain Terserah Bantu tetangga Bantu saudara-saudara Atau bantu Apapun itu Pastikan Teman-teman setiap harinya Berusaha bermanfaat Untuk orang lain Berusaha bermanfaat Untuk diri kita sendiri Teman-teman Pengurus Kalau misalkan Lagi nyantai Ngemute-mute Yang On itu Minta tolong Nah Pada Malam hari ini Kita akan Membahas tentang Gak lama sebenarnya Ya Lamanya mungkin nanti Dinyanyi Ya Karena Ya Teman-teman bakal diajari Kayak enak teka Ya Ibu-ibu Bapak-bapak Kayak enak teka Gak apa-apa ya kan Namanya juga belajar Kok Ya gak apa-apa Karena Sandi Memposisikan teman-teman Semuanya Itu adalah Ya udah Teman-teman adalah orang Yang gak bisa ngaji Saya Sandi ratakan Yang Pokoknya yang udah bisa ngaji Yang udah mahir Yang udah fasih Yang sedang-sedang Yang biasa aja Bahkan yang belum bisa ngaji Sandi ratakan Semuanya Teman-teman ini Sandi posisikan Bahwa kalian gak bisa ngaji Maka harus diajari Dari benar-benar Dasar sekali Ya Teman-teman akan Diajari dari Dasar-dasar sekali Dari Kayak mulai pengenalan Pengenalan huruf Gitu kan Makanya sekarang Yang dasar adalah Pengenalan Mengenal nama Harokat Seperti itu Karena Banyak sekali Dari teman-teman sendiri Yang mungkin saja Ternyata belum Apa namanya Belum Mengenal nama harokat Seperti itu Karena ya teman-teman Saja juga kadang gitu Ini namanya harokatnya Apa gak tau Ini apa gak tau Seperti itu Ya mungkin Buat teman-teman yang sudah tau Ini sifatnya Merojaah Untuk teman-teman semuanya Gitu ya Karena Dan mohon Gini Setiap Sandi menjelaskan Itu teman-teman Harus bisa nangkep Ya harus bisa nangkep Apa yang Sandi sampaikan Insya Allah Sandi menyampaikannya Sebaik mungkin Berusaha semaksimal mungkin Agar mudah dipahami Oleh teman-teman semuanya Gitu Nah Kenapa harus diperhatikan Karena materi Sandi itu Nyambung Nyambung Gitu Tidak terputus-putus Jadi mungkin saja Nanti di pertemuan yang Akan datang Kayak Sandi akan mengulang lagi Ini Misalkan Huruf Ali Fathah Misalnya seperti itu Akan mengulang-ulang lagi Seperti itu Jadi Rada Agak Gimana Agak sakit hati Sakit hati Sakit hatinya Sandi dari ngaji itu Gampang itu adalah Ketika teman-teman Ditanya oleh Sandi Pas ditanya Gak tahu jawabnya Gitu kan lah Terus Apa namanya Ikut kajian kemarin Ngapain aja Seperti itu Makanya tadi Sudah diingatkan oleh Moderatornya Karena Untuk pastikan Bisa mencatat Gitu Ada Buku khusus Ini adalah Untuk saya Belajar ngaji Seperti itu Ngaji itu gampang Bikin covernya Ngaji itu gampang Seserius itu Kalian akhirnya bisa Ingin belajar ngaji Seperti itu Makanya Sekali lagi Sandi Akan mengajar teman-teman Dari benar-benar Dasar banget Gitu Nah sehingga Ketika teman-teman Belajar dari dasar Jadi tahu Titik-titiknya Seperti itu Karena Gini Mungkin Dari beberapa Teman-teman Semuanya Banyak Ya kan Banyak yang sudah Hatam ikro Sudah selesai ikro Tapi pertanyaan Kok bisa-bisanya Gitu Bisa-bisanya Gak Mahir membaca Quran Seharusnya Ketika kita Hatam ikro Gitu kan Sudah menyelesaikan ikro Itu ngajinya udah Bagus banget Ya Terus Kenapa Ya Kenapa akhirnya Teman-teman sudah Hatam ikro Tapi gak beres Ngajinya masih Empet-empetan Susah gitu Itu ada beberapa faktor Ya faktor yang pertama Ini yang parah Adalah ketika Gurunya Gurunya Ini ngajarin yang Gak benar Ngajarinnya salah Seperti itu Hingga kita tuh Gak masuk Gitu Cara mengajarnya Entah cara mengajarnya Entah ngajarin materinya salah Pokoknya gurunya salah Padahal kitanya udah serius Gitu Yang kedua Gurunya udah mengajarkan yang benar Mengajarinnya udah benar Teman-teman Yang belajarnya Ternyata yang gak benarnya Seperti itu Ya Nah kalau misalkan teman-teman Belajar di ngaji itu gampang terus Gak bisa ngaji Udah pasti itu yang kedua Pilihan yang kedua ya Karena saya ingin mengajarinya benar Kalian ngaji yang gak serius Ya Seperti itu Atau yang ketiganya Yang parah Ya Biasanya Udah mah guru ngajinya Ngajarin yang gak benar Ditambah Muridnya juga Gak benar Gitu ya Karena Di sandi juga sama Gitu Udah guru ngajinya Gak benar Ada Pokoknya Yang di atas Sandi sedikit Ngajarinnya tuh Sesuatu hal yang gak benar Mau ngingetin juga gak enak Gitu kan Agak Repot juga Gitu Terus anak-anaknya Kalau lagi ngaji Lari-larian dibiarin aja Gitu Ya udah Itu kelar Gak susah Itu susah Bakal susah Seperti itu Nah sekarang Sudah difasilitasi Zoom Ya kan Adanya Zoom meeting Buat teman-teman semuanya Yang jauh-jauh Di sana Gitu kan Ya walaupun Jauh Di mata Tapi dekat di hati kan ya Insyaallah Masya Allah Ya kemarin juga kan Yang meet up Teman-teman yang meet up Teman-teman ngaji itu gampang Itu semuanya kayak gitu Gak pernah ketemu Gak pernah kenal Jarang chatting Tapi kalau udah ketemu Kayak Kayak berasa keluarga Gitu sama keluarga Seperti itu Nah itu Se Seada perasaan itu Gitu Dengan jitu gampang Ya Alhamdulillah Ya adanya komunitas ini Semoga Komunitas ngaji itu gampang Adalah circle kebaikan Untuk kita semuanya Yang insyaallah Bisa Membawa Kita Membawa kita Ke surga Amin Apa nih Assalamualaikum Muka Pembukaannya Jangan lama-lama Kenapa ya Kalau misalkan teman-teman Gak nyaman Dengan Belajar Dengan jitu gampang Teman-teman Boleh aja Untuk live Ya Teman-teman Boleh live Boleh Karena Ya Ya beginilah Cara ngajar Handi Seperti ini Gitu ya Kalau teman-teman Gak nyaman Oh kelamaan nih Kasani Kalau misalnya Ngajar Ngaji Pembukannya Lama banget Ya teman-teman Saya gak nyaman Silahkan live ya Bisa live aja Gitu Oke Kita akan Membahas Tentang Ya kalau teman-teman Baca judulnya Ya adalah Mengenal Nama Harokat Seperti itu Ya Oke disini Ada yang tahu Harokat itu Artinya apa Ya boleh 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 Diceat Boleh langsung Ngomong Tanda baca Tanda baca Tanda baca Terus Yang lain Mungkin Panjang pendeknya Panjang pendek Oke Tandangan Dalam Al-Quran Tandangan Dalam Al-Quran Tandangan Dalam Al-Quran Tandangan Tandangan Sandangan Oh Tandangan Oke Tanda baca Ya kebanyakan Tanda baca Tanda baca tuh Menandakan Panjang pendek Ada yang lain Belum ada Tanda baca Tanda baca Disempatkan Dalam Al-Quran Untuk Memperjelas Pengucapan Oke Yang Yang pasti Jangan Mungkin-mungkin Mulu Tingkat Tingkat Panjang Dalam baca Tingkatan Nada Tingkatan Nada Tingkatan Nada Tanda baca Oke Yaudah ya Wahai murid-muridku Ternyata Banyak Sekali Yang tidak tahu Harokat itu apa Makanya Harus perkenalan dulu ya Nama Harokat Oke Harokat itu Kan dari bahasa Arab ya Tentu dia memiliki arti Harokat itu artinya Ya udah Yang chatnya udah Karena Tidak ada yang benar Tidak ada yang benar nih Atau kalian bisa lihat chat Harokat itu Artinya Adalah Pergerakan Harokat itu gerak Seperti itu Kalau secara bahasa Harokat itu adalah Pergerakan Seperti itu Nah karena Ketika ada suatu huruf Gitu kan Ketika ada suatu huruf Dikasih dengan harokat Dikasih gerakan Maka mulut kita itu Akan bergerak Sepertinya itu Ya Mulut kita akan bergerak Nah Harokat itu Pada dasarnya Ada Enam Cuma enam Harokat itu ada enam Enggak sih Sebenarnya Aslinya Aslinya banget Tanda harokat itu Cuma ada Tiga Gitu ya Cuma ada tiga Apa aja Ada yang tahu Anwang Mah Kasro Mah Mah Kasro Doma Oke Siap Mantap Mantap Yang Yang ada Nama harokat Nama harokat itu Ingat ya Harokat Harokat Aslinya adalah Pergerakan Seperti itu Dan harokat ini Ada tiga Aslinya ada tiga Yang pertama adalah Fathah Yang kedua Kasro Yang ketiga Adalah Doma Seperti itu Pasti Sudah Nggak asing Ketika teman-teman Ngelihat Al-Quran Kalau Sandi Nggak biasa Nyebut Baris Atas Baris Bawah Nggak Kalau Sandi Ya udah Fathah Ya Fathah Kasro Kasro Doma Seperti itu Itu tidak ada Bahasa Indonesia Bahasa Nggak ada bahasa Indonesia Seperti itu Nggak ada baris Atas baris Bawah Kita sebutnya Ya udah Fathah Kasro Kasro Doma Doma Seperti itu Nah Fathah Makanya kalau Makanya kalau Fathah Berarti Pergerakannya Mangat Ya Nah Pergerakannya Mangat Kalau Kasro Berarti Nyengir Ya Pergerakannya itu Nyengir Seperti itu Dan kalau misalkan Doma Berarti Monyong Pergerakan bibirnya Seperti itu Kalau Fathah A A I Nah Nyengir Kalau Doma Berarti Monyong Seperti itu Ya Semudah itu Mengenal Nama Harokat Ya Nanti kita nyanyi Biar gampang Seperti itu Ini harus Diingat dulu Begitu Nah Ketika Contoh Ada satu huruf Yang tidak menerima Harokat Yang satu huruf Yang tidak menerima Harokat Ada yang tahu nggak Huruf apa Yang tidak menerima Harokat Alif Alif Hamzah Alif 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 Ya benar Jawabannya adalah Alif Terus pertanyaannya Kenapa Di Al-Quran Alif menerima Harokat Coba lihat Al-Quran Kalian Kok Alif Ada Harokat Padahal disitu Dikatakan Alif Tidak menerima Harokat Bukan keluar Anam Madinah Ya Kalau Madinah Tidak ada Harokatnya Ya begitu Ya Kur'an Cetakan Indonesia Kur'an Cetakan Indonesia Itu ketika Ada Seperti ini Ya Yang menerima Harokat Gitu kan Yang menerima Harokat Ini Sebenarnya 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 Ada Hamzahnya Pasti disini Kalau Kur'an Cetakan Madinah Seperti itu Kalau Kur'an Cetakan Madinah Itu pasti Selalu Ada Hamzahnya Ketika Ada Alif Berdiri Seperti ini Dan menerima Harokat Sebenarnya Itu adalah Kuruf Hamzah Begitupun Di Al-Quran Cetakan Indonesia Di Quran Cetakan Indonesia Hamzahnya Dihilangkan Jadi Yang harus Diperhatikan oleh Teman-teman Semuanya Ketika ada Alif Di Cukuran Cetakan Indonesia Yang menerima Harokat Itu sebenarnya Adalah Hamzah Bukan Alif Kenapa? Karena Alif Tidak Menerima Harokat Seperti itu Alif itu Tidak Menerima Harokat Ini Sani Nyebutnya Hamzah Begitu Nah Begitu Ingat Ini Hamzah Ini Alif Hamzah Seperti itu Nah Kalau Sandi Biasanya Ngajarin Ngeja Seperti itu Biasanya Ngajarin Ngeja Ini Hamzah Fathah Ini kan Huruf Hamzah Fathah Berarti Kalau dibacanya Apa? Alif A Gitu Ya A Ingat Harokat Adalah Pergerakan Ketika Fathah Berarti Pergerakannya Adalah Mangap Pergerakannya Mangap Sebenarnya A Gitu Makanya Ketika Hamzah Ditambah Harokat Ini Hamzah Kan Nggak Ada Ibarat Begini Hamzah Itu Berdiri Sendiri Hamzah Itu Berdiri Sendiri Ketika Ditambah Harokat Ditambah Gerakan Nambah Gerakannya Fathah Karena Fathah Itu Pergerakannya Adalah Mangap Maka Dia menjadi A Seperti itu Itu Seperti itu Sama Juga Ketika Kasro Ya Ini Tadinya Kosong Kosong Ya Ketika Ditambah Ditambah Pergerakan Pergerakannya Adalah Kasro Kasro Itu Nyengir Nyengir Ketika Hamzah Ditambah Kasro Maka Disebutnya Dengan I Seperti itu Ya I Semua Huruf A I Ketika Doma Doma itu Monyong Doma itu Monyong Ketika Hamzah Hamzah Doma U Seperti itu Di bahasanya U Monyong Begitu Makanya Ngejahnya Hamzah Fathah A Hamzah Kasro I Hamzah Doma U Seperti itu Sama dengan Huruf-huruf yang lainnya Contoh huruf Ba Ya Ba Fathah A A A Ba Fathah Ba Kasro Ba Kasro Bi Doma U Seperti itu Atau contoh yang lain Huruf Jim Jim Fathah Ya Jim Castro Jim Domah U Seperti itu Nah Begitu Begitu Ya Bentar Nanti Mencari Menghabis Biar enak Eh Nah Sekarang Sekarang ada tambahan Harokat Yang sebenarnya Itu tercipta dari Dua huruf Begitu Tidak bagus Begitu Ada yang tahu Harokat yang lainnya Apa An In Un Katain Katain Domatain Itu semuanya disebutnya Dengan Tanwin Itu sebutnya dengan Tanwin Seperti itu Nah Kalau Tanwin Berarti ditambah Nah Kenapa dihapus Tadi ya Padahal tinggal tambah doang Nah Kalau Tanwin itu seperti ini Begitu Nah Ini ada tambahan Harokat Ya Kenapa tambahan Karena Ini kan Kategori Tanwin Kalau Ngeja Gimana Kalau Ngejanya Bukan Fatah Tahin Kalau Sandi Bukan Fatah Tahin Ya Sandi Nyebutnya Fathah Tanwin Seperti itu ya Fathah Tanwin Kasroh Tanwin Domah Tanwin Ini keluarga Tanwin Seperti itu Ya Dan Tanwin Ini Gitu kan Tanwin Ini Ya Kenapa Sandi bilang Tambahan Karena huruf aslinya Seperti ini Ya Huruf aslinya Itu seperti ini Contoh Misalkan ada Huruf Mbak Huruf Mbak Nah Kenapa Sandi bilang Ini adalah Tambahan Kenapa Sandi bilang Ini adalah Tanwin Ini adalah Tambahan Yang sebenarnya Harokat itu Adalah Cuma tiga Karena Ini sesungguhnya Huruf aslinya Huruf aslinya Itu seperti ini Nah Seperti itu Huruf aslinya Adalah Adanun Sukun Seperti itu Adanun Sukun Ini juga sama Nah Seperti ini Ya Nah Fathah Tanwin itu Kan Ban Ini dibaca Ba Fathah Tanwin Dibaca Ban 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 Ba Kasroh Tanwin Dibaca Bin Ba Demah Tanwin Dibaca Bun Nah Huruf aslinya sebenarnya Kayak gini Ya Huruf aslinya adalah Adanya tambahan Nun Seperti itu Adanya tambahan Nun Seperti itu Jadi seperti ini Jadi pada dasarnya Harokat Harokat ini Cuma tiga Cuma ada tiga Fathah Kasro Doma Selesai Harokat itu Cuma itu doang Gak ada tambahan Harokat yang lainnya Seperti itu Ya Kalau ini sifatnya adalah Tambahan Barulah Seperti itu Nah itu Dia Nama Harokat Ya Seperti itu Harokat itu Ada Fathah Kasro Doma Tambahnya adalah Tanwin Dan Tanwin itu Tercipta gara-gara Bukan Karena adanya Harokat lain Tapi emang karena Ada Ninsukun Di situ Seperti itu Begitu Ya Itu nama Harokat Nah makanya Sekarang kita Coba Coba mengingatnya Dengan Menyanyi Seperti itu Ya Bernyanyi Nanti teman-teman Bisa Apa namanya Bisa Diajarin Ke Siapa aja Ke Anaknya Mungkin nanti Di masa depan Ya Anak Atau yang Punya Anak Dedik juga Seperti itu Ya Ini Menggunakan Ada Sika Ada yang Tahu Irama Sika Gak Gak tau Gak tau Tapi Kalau Sandi Kalau Sandi Nyanyi Pasti tau Neda Sika Itu gini Tola Tola Al-Badru Ala Ya Tola Al-Badru Ala Ya Itu Namanya Neda Sika Sandi Kalau misalnya Nyimamin Kadang pakai Seperti itu Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Tola Al-Badru Ala In Nah Seperti itu Nama Neda Sika Sama Jiharkah Sama Beda Jiharkah Neda Di Mute Mute Oke Siap ya Ini Teman-teman harap hafal ya Yang Yang bisa Mencatat Dicatat Seperti itu Nanti Dicatat Terus nanti Dishare Di grup Nanti Ini Liriknya Seperti itu Oke Siap Nah Seperti itu Mari Mengenal Mahal Rokat Nah Awalnya gitu Mari Mengenal Mahal Rokat Eh Awalnya ini gimana ya Tolak Al-Badru Alainah Ya benar Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Jadikan Sika Nadanya Mari Itu dua kali Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Jadikan Sika Nadanya Itu dua kali ya Ingat Rokat Alainah Min Saniyat Al-Wadah Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Jadikan Sika Nadanya Maik Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Dimulai Dengan Babi Ibu Seperti itu ya Saya ulangi nih Lirik awal ya Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Jadikan Sika Nadanya Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Jadikan Sika Nadanya Mari Mengenal Nah Mahal Rokat Dimulai Dengan Babi Ibu Ingat Aturan pertama Alif Tidak Menerima Rokat Alif Tidak Menerima Rokat Itu Aturan pertama adalah Alif Tidak Menerima Rokat Kalau teman-teman Menemukan Alif Yang Menerima Rokat Di Quran Cetakan Indonesia Sebenarnya Itu adalah Hamzah Bukan Alif Seperti itu Karena Kalau di Quran Cetakan Madinah Quran Cetakan Timur Tengah Sana Alif Yang Menerima Rokat Pasti selalu Ada Tanda Hamzah Kalau di Quran Alif Tidak Menerima Rokat Yang Menerima Rokat Adalah Hamzah Alif Tidak Menerima Rokat Alif Tidak Menerima Rokat Harus Ditulis Dulu Sambil Dihapalin Berapa Liriknya Kan tadi Dimulai Dengan Mbak Ya Mari Mengenal Alif Tidak Menerima Harokat Alif Tidak Menerima Harokat Jika Bafat Dibaca Baba Jika Bakas Roh Dibaca Bibi Jika Badomah Dibaca Bu Bu Jika Digabung Bukan Babi Bu Babi Bu Ulangi Jika Jika Bafat Dibaca Dibaca Dibit dulu Sandi dulu Sandi dulu Hei 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 Kalian Seasik itu Apa kalian Suka Bernyanyi Aduh Rindu Dimit dulu Sandi dulu Ya Jika Jika Bafat Dibaca Baba Jika Bakas Roh Dibaca Bibi Jika Badomah Dibaca Bu Jika Digabung Babi Bu Babi Bu Sekarang Yang Tanwin Ya Bafat Tanwin Dibaca Ban Ban Bakas Roh Tanwin Dibaca Bin Bin Badomah Tanwin Dibaca Bun Bun Jika Digabung Ban Bin Bun Ban Bun Bun Seperti itu Ya Mari Mengenal Nama Harokat Jadikan Sikan Adanya Mari Mengenal Nama Harokat Jadikan Sikan Adanya Mari Mengenal Nama Harokat Dimulai Dengan Babi Ibu Alif Tidak Menerima Harokat Alif Tidak Menerima Harokat Jika Bafat Dibaca Dibaca Ba Jika Bakas Roh Dibaca Bi Bi Jika Badomah Dibaca Bu Bu Jika Digabung Bab Ibu Bab Ibu Bafat Ha Tan Win Dibaca Ban Ban Bakas Roh Tan Win Dibaca Bin Bin Badomah Tan Win Dibaca Bun Bun Jika Digabung Ban Bin Bun Ban Bin Bun Alamak Mantap Nian Ya Begitu Itulah Nama-nama Harokat Seperti itu Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Jangan lupa Dipraktekkan Juga Jangan lupa Latihan Latihan Harokat Gimana Latihan Harokat Itu Ngeja Coba Ngeja Buka Ikronya Lagi Buka Ikron Berapa Ikron Tiga Atau Ikron Empat Atau Baca Quran Coba Ngeja Alif Fatah A Alif Pasro I Alif Dama U Nah Seperti itu Cobain Ngeja Latihannya Itu Adalah Ngeja Seperti itu Tadi Sandi Bilang Bahwasannya Kalau teman-teman Ternyata Nggak bisa Ngaji Dengaji Itu Gampang Maka Kesalahannya Bukan dari Sandi Ya Karena Berarti Kaliannya Yang Belet Ya Terima kasih Kepada Teman-teman Yang sudah Hadir Jangan lupa Kalau memang Ternyata Teman-teman Bisa Nge-share Ke orang lain Share juga Jangan lupa Buat nge-share Ke yang lain Agar teman-teman Yang lain Juga Mendapatkan Manfaatnya Ya Seperti itu Terima kasih Perhatiannya Sandi Mohon maaf Ada Ada Kata-kata Yang salah Ada Kata-kata Yang menyinggung Teman-teman Semuanya Harap Dimaklum Dan Sandi Mohon maaf Apabila Ternyata Penyampaian Sandi Seperti ini Mungkin Teman-teman Merasa Tidak nyaman Ya Sudah Sandi Penyampaian Sandi Itu Seperti ini Semoga Teman-teman Bisa Memaklumi Penyampaian Sandi Seperti apa Dan Sandi Ucapkan Terima kasih Bagi Teman-teman Yang sudah Berdonasi Yang ngirim Paket Insya Allah Itu Bermanfaat Sekali Baik Mungkin Yang dapat Sandi Sampaikan Sandi Tutup Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Kepada Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah